Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Ras Yansen dan Ras Ertling, dan aku kandidat ketiga, Luofeng menatapnya. Putih tersenyum, bumi hanyalah nama yang Anda berikan untuk planet hidup Anda. Selama jangka waktu dari dua kandidat sebelumnya, mereka menyebutnya hal yang berbeda. Kandidat pertama menyebutnya dunia Shanghai, yang kedua menyebutnya bintang asal, dan selama era Anda sekarang, Anda semua menyebutnya bumi. Luofeng mengangguk, mengenai dua ras. Saat itu, saya mengikuti guru saya dan menjelajahi alam semesta yang luas. Dia menghabiskan banyak upaya dan memilih planet khusus ini dan mulai memeliharanya, menghasilkan ras yang kuat. Ras ini kemudian menjadi ras Yansen. Putih tersenyum, tidak seperti para pelayan dan orang lain yang dia pilih, ras ini adalah ras yang dia asuh secara khusus. Di bawah seleksi ketatnya, makhluk terkuat dari ras itu menjadi murid keduanya. Juniorku ini tidak tunduk pada siapapun. Dia membawa rasnya sendiri dan membentuk area Yansen-nya sendiri, menjadi salah satu ras terkuat di alam semesta. Putih tersenyum, meskipun secara total, kekuatan ras Yansen jauh dari kemanusiaan itu sendiri, mereka memiliki juniorku dan dia adalah master alam semesta dengan harta khusus dari master. Dia tidak takut pada makhluk puncak kemanusiaan dan karenanya menjadi salah satu kekuatan alam semesta. Jantung Luo Feng berdetak kencang, berkata, Lalu bagaimana denganmu, penatua putih? Ras Yansen awalnya adalah bagian dari umat manusia. Putih sepertinya dia juga manusia. Hahaha, dia duduk bersila di sana, janggutnya terkulai saat dia tertawa keras, mengguncang seluruh kuil. Dia menatap Luo Feng dan tersenyum, Pernahkah kamu mendengar nama Tipu? Tipu, mata Luo Feng berbinar, mengingat nama pada 10.000 manual kendali jiwa. Manual itu ditulis oleh Tipu. Putih, Tipu kan? Luo Feng tampak terkejut melihat makhluk kuat yang mengikuti makhluk yang bahkan lebih kuat ini. Saya tidak memiliki ambisi seperti itu, dan saya tidak seperti junior saya dengan ras khusus saya sendiri, yang mampu membawa ras itu berkeliling dan mengambil alih wilayah, menjadi negara adidaya. Dia menghela nafas. Terlebih lagi, guru sangat menghargai bumi dan rasian sen. Dia telah menyiapkan harta khusus untuk keduanya, juniorku memiliki lebih banyak harta dan lebih kuat dariku. Aku sudah sendirian selama ini, tentu saja aku tinggal di dalam kemanusiaan. Tapi saya tidak ingin mengungkapkan kekuatan saya, karena itu dapat melibatkan guru saya. Oleh karena itu, saya tetap rendah hati dan membiarkan klon saya tinggal untuk waktu yang lama di sini, membiarkannya menunjukkan hanya kekuatan tingkat puncak Satria, menamakan diri saya Tipu. Dia berkata, Luo Feng menghela nafas. Makhluk agung itu memiliki dua murid. Salah satu dari mereka menguasai rasian sen, menjadi negara adidaya. Yang lain hanya meninggalkan tiruan di sini dan mengungkapkan kekuatan pada tingkat pemimpin istana Tianxi dan Xi Luo Duo. Meskipun guru menciptakan rasian sen, dia tidak terlalu puas dengan itu. Putih melanjutkan dengan lembut. Guru menyesal, bahwa dia telah meningkatkan bakat tingkat dasar, tetapi evolusi jiwa jauh lebih sulit. Oleh karena itu, dia menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya untuk menemukan cara untuk akhirnya menciptakan ras penduduk bumimu. Jiwa yang murni sejak lahir. Guru bahkan menghabiskan waktu untuk secara khusus menciptakan teknik surgawi, manual 9 volume untuk membantu tubuh Anda terus berevolusi, hingga mencapai tingkat beberapa ras langka di alam semesta. Dengan jiwa yang secara alami luar biasa bersama dengan manual 9 volume, ini adalah kombinasi terbaik yang dia buat. Mata putih berbinar. Luo Feng menahan napas. Makhluk agung itu terlalu surgawi. Untuk menciptakan ras manusia yang luar biasa, dia sebenarnya telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mempersiapkan dan menciptakan teknik yang luar biasa. Namun, manual ini ditolak oleh hukum alam semesta itu sendiri. Putih menggelengkan kepalanya. Meskipun itu dibuat, saat guru memberikannya kepada penduduk bumi manapun, hukum alam semesta akan secara otomatis mencoba dan menghapus ingatan dari manual. Kekuatan guru itu kuat, oleh karena itu hukum tidak dapat memengaruhinya. Tetapi itu memengaruhi siapapun yang dia miliki. Mencoba untuk melatih. Luo Feng terkejut. Penghapusan memori, tapi dia bisa mempelajari teknik surgawi ini. Kemudian, guru pergi sendirian, tidak tahu ke mana harus pergi. Akhirnya dia membawa kembali beberapa harta khusus, bernama kristal jiwa surgawi, menempatkan seluruh manual di dalamnya, kata Putih. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, dan selama seseorang adalah manusia dan dari bumi. Jika mereka mampu melewati ilusi di dalam, mereka dapat memperoleh teknik dari kristal. Mengapa hukum tidak menghapus kenangan setelahnya? Luo Feng bertanya. Tanpa ragu, kristal ini adalah papan logam hitam. Itulah keajaiban kristal jiwa surgawi, kata Putih. Guru telah mengatakan sebelumnya bahwa hukum alam semesta sangat adil, tanpa absolut, selalu ada kesempatan. Menggunakan kristal memungkinkan manual sembilan volume untuk diteruskan. Kekuatan alami kristal dapat mewariskan teknik ini. Untuk Anda, dan tidak terpengaruh oleh hukum alam semesta. Tetapi mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk itu. Hanya satu tembakan, Luo Feng tercengang. Ya, Putih mengangguk, kristal merekam sembilan volume di dalamnya. Namun, kekuatannya hanya memungkinkannya untuk diteruskan sekali. Selama prajurit yang menerima teknik itu masih hidup, itu tidak akan bisa diteruskan ke yang lain. Titik. Kecuali yang pertama mati, oleh karena itu, ras penduduk bumi, termasuk kamu, telah memiliki tiga kandidat. Yang pertama jatuh dan karena kekuatannya, baru kemudian kristal itu dapat meneruskannya ke yang kedua. Yang kedua jatuh dan dengan demikian kamu menjadi yang ketiga. Manual, bahkan dengan kristal jiwa surgawi, tidak akan pernah memiliki dua kandidat yang hidup secara bersamaan. Luo Feng benar-benar terdiam. Hukum alam semesta yang luas sangat keras. Sesuatu yang lebih istimewa dan langka, seperti kekuatan dari manual sembilan volume, semakin sulit untuk membuatnya. Itu bahkan membutuhkan Vesel khusus dan hanya ada satu yang terlatih di dalamnya. Guru menghargai ras Yansen, tetapi dia lebih menghargai ras manusia. Pemimpin ras Yansen adalah juniorku. Pemimpin ras penduduk bumi akan menjadi murid ketiga, kata Putih. Dan guru telah menyiapkan harta untuk kedua muridnya. Luo Feng mengerutkan kening, bertanya, Pena tua Putih, gurumu, makhluk agung itu, mengapa dia bahkan menciptakan Yansen dan ras penduduk bumi? Di tingkat guru, dia sudah tak terkalahkan di alam semesta. Suara Putih terdengar tua dan lelah. Dia berkata, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Sebagai salah satu yang terkuat di alam semesta, dia telah lama diundang ke banyak kekuatan dan organisasi untuk menjadi pemimpin mereka, tetapi dia terlalu malas untuk repot. Sebagai pemimpin, Luo Feng bertanya, Kekuatan terkuat di alam semesta, aliansi manusia, aliansi Hong, aliansi binatang luar angkasa, aliansi ras bak, dan banyak lainnya, mereka adalah kekuatan puncak alam semesta. Ada yang lain seperti aliansi sembilan domain dan lainnya yang lebih lemah. Satu, saya hanya akan memberitahu Anda tentang yang satu ini. Aliansi sembilan domain dibentuk oleh seratus ribu ras, di mana ada beberapa ras yang kuat di dalamnya. Dalam hal jumlah, mereka jauh melebihi aliansi manusia dan serangga. Mereka memiliki lebih dari lima puluh juta kaisar, lebih dari seratus ribu ksatria, dan lebih dari sepuluh penguasa alam semesta. Dalam hal kekuatan, mereka tidak lebih lemah dari yang lain, kata Putih. Karena itu mereka mengundang guru untuk menjadi kepala aliansi mereka, apakah kamu tahu mengapa? Luo Feng masih terkejut dengan kekuatan aliansi ini. Aliansi Hong hanya memiliki lebih dari tiga juta kaisar, puluhan ribu ksatria, dan untuk penguasa alam semesta, dia tidak jelas. Penguasa alam semesta dianggap sebagai makhluk puncak di alam semesta yang luas, mengapa guru menjadi kepala mereka? Mengapa seratus ribu ras semua mau tunduk padanya? Bahkan prajurit terkuat pun, akan merasa sangat sulit untuk membunuh seorang penguasa alam semesta, ada tidak perlu tunduk sama sekali, mengapa begitu? Putih tersenyum, itu karena guru mampu menghidupkan kembali semua makhluk penguasa semesta dan yang lebih rendah. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Pemimpin kota kekacauan utama telah mengatakan sebelumnya, bahwa dia dapat dengan mudah menahan serangan balasan dari menghidupkan kembali seorang kaisar. Dia akan terluka parah karena menghidupkan kembali seorang ksatria. Jika dia mencoba untuk menghidupkan kembali pemimpin istana Tianxi atau prajurit tingkat siluo duo, dia akan jatuh. Dan dari apa yang dia tahu, pemimpin kota sudah sangat kuat di antara penguasa alam semesta, dan merupakan salah satu dari tiga makhluk kemanusiaan teratas. Kamu harus tahu bahwa beberapa ksatria yang kuat memiliki kekuatan yang mirip dengan penguasa alam semesta, kata Putih. Untuk dapat menghidupkan kembali mereka berarti mereka dapat mempertaruhkan segalanya dan terus berjuang untuk ras mereka. Bahkan jika mereka jatuh, mereka dapat dihidupkan kembali berulang kali. Ini secara alami akan membuat aliansi menjadi sangat kuat. Kekuatan paling puncak di alam semesta. Enam ras puncak, mereka semua memiliki prajurit terkuat mereka sendiri yang mampu melakukannya. Ras manusia Anda memiliki pendiri kapak besar, kata Putih. Dan di luar enam ras puncak, ada beberapa bentuk kehidupan khusus seperti guru, satu-satunya di seluruh alam semesta tanpa bentuk kehidupan lain yang serupa. Di luar enam ras puncak, bentuk kehidupan khusus ini, bersama dengan makhluk kuat dari triliunan ras, menciptakan makhluk seperti pendiri kapak besar. Guru adalah salah satunya. Prajurit manapun yang memimpin aliansi akan membuat aliansi benar-benar kuat. Mereka bahkan tidak perlu pergi keluar dan bertempur, hanya menggunakan kemampuan kebangkitan mereka, akan membuat musuh takut pada mereka. Terlebih lagi, mereka memiliki banyak kemampuan khusus lainnya. Putih memandang Luofeng. Begitu seseorang mencapai level guru, menaklukkan alam semesta tidak ada artinya. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah bergabung dengan aliansi manapun sebagai pemimpin. Namun baginya, itu tidak ada artinya. Dia lebih suka bekerja sendiri. Riang, enam balapan puncak telah lama menghabiskan banyak uang dan upaya untuk mengundangnya. Tapi, dia bahkan tidak repot dan tidak pernah berpartisipasi dalam perang. Namun, dia punya tujuan khusus lainnya. Ras Yansen dan penduduk bumi adalah buah dari kerja kerasnya. Tentu saja, jika kamu berhasil, kamu akan menjadi murid ketiga. Maka masa depanmu tidak akan terbatas. Menjadi penguasa alam semesta dan mendominasi ras penduduk bumi bukanlah hal yang mustahil. Eselon, atau bahkan menjadi seperti senior keduamu, memisahkan diri dan mengambil wilayahmu sendiri, menjadi kekuatanmu sendiri. Semuanya akan menjadi pilihanmu sendiri. Tentu saja, prasyaratnya adalah kamu tidak jatuh seperti dua orang sebelumnya. Jika kamu melakukannya, maka aku harus menunggu kandidat keempat. Hanya saja, itu akan menjadi tahun yang tak terhitung lagi dari sekarang. Di dalam kuil, putih memandang rendah Luofeng, nah, kamu adalah yang paling luar biasa dari bumi. Kamu telah melewati banyak ujian tersembunyi sebelumnya, hanya ada satu jalan hidup atau mati terakhir yang kamu miliki. Jika kamu hidup, kamu menjadi yang sebenarnya. Pemimpin penduduk bumi, kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi kekuatan super di alam semesta, bahkan memiliki kemungkinan mencapai level guru. Mencapai level guru, Luofeng terkejut, makhluk hebat itu adalah salah satu yang terbesar di alam semesta yang luas, dan hanya pendiri dojokapak besar di aliansi Hong yang bisa menandingi dia. Ini adalah apa yang dia katakan secara pribadi. Putih menekankan, tentu saja, itu hanya kemungkinan. Apapun yang berhubungan dengan hukum atau pelatihan, teknik dan sebagainya, semua bergantung pada dirimu sendiri. Sama seperti Juniorku, pemimpin Rasiansen, bahkan setelah pelatihan selama triliunan tahun, dia masih lebih lemah. Daripada guru, Luofeng mengangguk, sebenarnya, pemimpin Rasiansen, yang merupakan kekuatan di alam semesta saja, dan mampu membuat umat manusia tidak berani menantangnya, sudah sangat kuat. Jalan hidup atau mati terakhir, apa itu? Luofeng bertanya, Menara Bintang, putih berkata lembut, tantangan terakhir adalah, membuat Menara Bintang mengenalimu sebagai pemiliknya? Menara Bintang untuk mengenali saya sebagai pemiliknya? Tubuh Luofeng bergetar, proses membuat harta ini mengenali pemiliknya adalah pertempuran hidup atau mati? Guru sangat mahir dalam menciptakan harta karun. Semua makhluk terkuat di alam semesta pandai dalam berbagai hal. Meskipun guru mungkin tidak dapat dibandingkan dengan pendiri kapak besar dalam hal-hal tertentu, dalam hal menciptakan harta karun, dia pasti yang terbaik, seru putih. Alam semesta yang luas memiliki banyak harta terpendam, dan bahkan yang terkuat pun tidak berani mengatakan bahwa mereka telah melihat dan mengetahui segalanya. Menara Bintang ini adalah sesuatu yang dia ciptakan secara kebetulan di dalam wilayah rahasia khusus saat itu. Ketika hampir selesai, itu berinteraksi dengan cahaya emas khusus. Oleh karena itu, ia menciptakan Menara Bintang saat ini, membuatnya berbeda dari ide awal yang dia bayangkan. Guru memiliki hartanya sendiri dan tidak membutuhkannya. Tapi dia menyadari bahwa terlalu sulit untuk membiarkannya mencari pemiliknya dan mengenali pemiliknya, kata Putih. Menara Bintang dianggap sebagai salah satu harta terkuat di alam semesta, dan bahkan dibandingkan dengan harta guru. Namun, proses untuk mengenali pemiliknya sangat keras. Kasar, Luofeng mengerutkan kening. Putih menatap Luofeng, ya? Semakin kuat jiwa kandidat, semakin menakutkan prosesnya. Dahulu kala, guru telah mencari di antara puluhan ribu prajurit, dari penguasa sektor hingga abadi, hingga ksatria. Del untuk mencoba. Tapi, semua prajurit yang mencoba telah gagal dan mati. Makhluk hebat ini memang kejam, pikir Luofeng. Dengan santai meminta sekelompok prajurit untuk bereksperimen, bahkan ksatria seperti tikus leb baginya. Melalui coba-coba, guru menyimpulkan. Bahwa masih ada kesempatan bagi para penguasa sektor dan yang tidak mati. Tapi, para ksatria dan yang lebih tinggi tidak memiliki kesempatan sama sekali. Prosesnya menguji jiwa dan kemauan seseorang. Oleh karena itu, guru memelihara ras penduduk bumi untuk memiliki pertumbuhan yang cepat dalam kondisi mental. Putih berkata, Anda sekarang berada di penguasa sektor, dan Anda memiliki peluang untuk berhasil. Dalam sejarah, di antara dua kandidat sebelumnya, satu adalah penguasa sektor dan yang lainnya tidak akan mati, dan keduanya telah mencapai tingkat mental yang tinggi. Namun, keduanya masih gagal. Saya penguasa sektor, Luofeng menatapnya, visi putih ini telah melihat semuanya. Aku bisa dengan mudah melihat menembus jiwamu. Harta yang kamu andalkan untuk menyamarkan energi hidupmu mungkin bisa menipu para ksatria, tapi kamu tidak bisa menipu seorang master alam semesta. Putih tersenyum. Luofeng menyadari, saat itu pemimpin kota kekacauan utama dengan mudah melihatnya juga, mengetahui dia memiliki tubuh lain dan seterusnya. Dan putih ini hanya sedikit lebih lemah dari pemimpin kota. Tapi dia masih seorang master alam semesta. Aku juga tahu tentang tubuhmu yang lain. Namun saat proses dimulai, kamu tidak akan memiliki jalan keluar. Bahkan jika guru pemimpin kota kekacauan utamamu muncul, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Putih menekankan. Meskipun dia sangat kuat, dan bahkan dianggap tak terkalahkan di alam semesta primal, namun di alam semesta yang sebenarnya dan di menara bintang itu sendiri, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Saat proses dimulai, tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat kamu gagal, kemauan dan jiwamu akan benar-benar hancur, dan kamu akan mati. Putih menekankan. Meskipun gurumu dapat membalikan waktu dan ruang untuk menghidupkanmu kembali, dia tidak dapat menghidupkan kembali ingatan apapun dari manual 9 volume. Kamu tidak dapat dihidupkan kembali bersama dengan manual itu, itu adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh alam semesta. Saat kamu mati, bahkan jika kamu dihidupkan kembali, manual 9 volume akan hilang dan evolusi yang kamu dapatkan darinya akan hilang. Bahkan jika kamu mendapatkan armor jenderal dan raja lagi, kamu tidak akan memiliki cara untuk menggunakannya. Secara keseluruhan, kamu akan kehilangan hak untuk menjadi pemimpin ras bumi, dan kemampuan apapun untuk mendapatkannya. Luo Feng menarik nafas dalam-dalam. Jika dia kehilangan semua ini, kekuatannya akan turun drastis. Gemuruh, bintang tertutup yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergetar di sekitar kuil. Sudah dimulai, putih menoleh ke tengah kuil, prosesnya akan segera dimulai. Menara bintang adalah harta yang pantas dimiliki oleh pemimpin ras bumi. Si Yu, cahaya turun dari atas kuil dan berkumpul di tengah. Lampu yang tak terhitung jumlahnya bersinar di satu tempat, membentuk kristal tembus pandang, dan bersinar dengan benang emas di dalamnya. Luo Feng, putih, berbalik. Kandidat pertama bertahan selama 2.600 tahun sebelum jatuh. Yang kedua bertahan hingga 3.300 tahun. Saya harap Anda bisa bertahan. Hmm, Luo Feng berbalik untuk melihat kristal itu. Kesempatan untuk mengubah nasibnya? Seluruh proses ini adalah kesempatan untuk mengubah nasibnya. Jika dia gagal, bahkan jika pemimpin kota kekacauan utama menghidupkannya kembali, dia akan kehilangan segalanya sehubungan dengan manual 9 volume. Dia hanya akan menjadi jenius tanpa pertemuan spesialnya. Dia akan jauh lebih lemah dari sebelumnya dan rasa hormat pemimpin kota kepadanya pasti akan jatuh. Akan sangat beruntung jika dia bisa menjadi seorang ksatria, dan seorang ksatria, di mata makhluk besar, hanyalah semut kecil. Jika dia berhasil, menjadi pemimpin ras bumi akan memberinya kesempatan untuk menjadi negara adidaya di alam semesta yang luas. Dia bahkan akan memiliki kesempatan untuk menjadi seseorang yang sekuat makhluk hebat itu sendiri. Kesuksesan, aku harus berhasil. Luofeng meraung. Tuan-tuan, Heavy Arrow berkomunikasi secara mental dengannya. Saya baru saja melarikan diri dari angkasa. Meskipun saya memperingatkan Kuwu tentang Tianchen, dia dikepung dan akhirnya dibunuh oleh kam iblis. Tuan, di mana Anda? Saya bisa merasakan lokasi Anda tetapi saya tidak bisa memasuki. Kuwu jatuh. Luofeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tianchen, aku harus membunuhmu. Heavy Arrow, tinggalkan menara bintang terlebih dahulu, dan bahkan wilayah luar berperang. Tunggu dengan sabar sampai saya menghubungi Anda melalui alam semesta virtual. Luofeng memerintahkan. Dia telah memberinya perangkat jaringan alam semesta virtual anonim jauh lebih awal. Ya Tuan, Luofeng, kamu harus kuat, karena prosesnya sangat menyakitkan dan panjang. Kedua kandidat telah membuktikan di masa lalu bahwa 3.300 tahun masih belum cukup. Putih menatapnya. Hmm, Luofeng menganggup. Bunuh Tianchen, dia pertama kali harus melewati cobaan ini. Jika dia gagal dan mati, bawahannya sendiri akan mati bersamanya. Bahkan jika dia dihidupkan kembali, tanpa baju besi jeneral dan raja, akan sulit bahkan untuk berurusan dengan Tianchen. Aku harus selamat dari ini, pikir Luofeng. Kalau begitu mulailah, putih menekankan dan dengan lembut menunjuk Luofeng. Segera, kristal yang tampaknya normal tanpa energi atau tekanan khusus terbang ke arahnya. Saat menyentuh Luofeng, dia bahkan tidak merasakannya memasuki pikirannya. Qi, begitu kristal itu menyentuh intinya. Inti utamanya yang tersembunyi di dalam cincin dunianya bergetar hebat. Bahkan tubuh Mosa dan jiwa binatang bertanduk emas bergetar. Seperti bagaimana jika seseorang mengendalikan jiwa tubuh manusianya, mereka dapat sepenuhnya mengontrol tubuh lainnya. Ada tiga bagian jiwa, tetapi inti utama adalah pusatnya. Juga, kesadarannya dapat dengan mudah beralih di antara ketiganya. Bahkan jika satu tubuh dihancurkan, itu baik-baik saja. Namun saat jiwanya diambil alih dan dia menjadi budak, seluruh tubuh akan terpengaruh juga. Saat kristal menyatu dengannya, itu memengaruhi inti utama. Saat dia gagal, inti utama akan hancur. Aku tidak merasakan apa-apa, bukankah dia mengatakan bahwa itu sangat menyakitkan dan akan bertahan lama? Luo Feng duduk bersila, dan penasaran. Gemuruh, rasa sakit mengerikan yang luar biasa itu langsung menyerang ketiga tubuh dan inti utamanya. Rasanya seperti binatang buas mencoba merangkak keluar dari jiwanya. Putih duduk bersila di dalam kuil, janggut panjang ungunya bergoyang tertiup angin. Melihat Luo Feng bersila yang menggigil kesakitan, dia berpikir, tidak mudah untuk menjadi pemimpin ras bumi. Mari berharap kandidat ketiga ini akan berhasil. Pernah sekali dalam hidupnya Luo Feng harus mengorbankan jiwanya untuk melawan binatang bertanduk emas itu, saat itulah ia memilikinya. Saat itulah hidupnya mengalami perubahan besar, dan sejak itu, ini adalah yang kedua kalinya. Semuanya tergantung pada apakah dia bisa selamat dari ini. Dalam aliran energi yang luas, makhluk setinggi lebih dari 90 ribu kilometer bersinar dengan cahaya hitam. Dia duduk bersila di puncak gunung. Makhluk tua ini memiliki tanduk tembus pandang yang berkilau, suaranya menggelegar, Tuan Meng Tuo, aku tidak sengaja ikut campur dalam pertarunganmu dengan manusia. Namun, 91 butir pasir itu, aku menginginkannya. Pang tua, rasku akhirnya berhasil menekan manusia itu dan sekarang kamu hanya ingin mengambil salah satu dari tiga harta? Sebuah suara menggelegar mengguncang seluruh aliran energi, bergema di ketinggian lebih dari 90 ribu kilometer. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan membantu manusia. Makhluk tua yang agung itu tampaknya tidak terganggu sama sekali. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah saat dia berbalik ke arah ruang yang luas, hampir seperti dia bisa melihat melalui jarak berapapun, langsung ke menara bintang di medan perang ketujuh. Kandidat ketiga sudah dimulai, mata makhluk agung itu bersinar dengan antisipasi. Mari berharap anak pang kecil itu akan berhasil. Pang tua, kamu benar-benar kejam. Jangan biarkan aku bertemu denganmu. Di kejauhan, makhluk agung mengamuk, menyebabkan kilat menyambar seluruh energi. Setelah itu, 91 sinar cahaya yang cemerlang melesat ke arah makhluk tua itu. Tuan Meng Tuo, pemimpin kota kekacauan primal, aku akan pergi. Orang tua itu tertawa, duduk di puncak gunung, dia langsung menjadi seberkas cahaya, bahkan puncak gunung menghilang dari energi. Rasa sakit jiwanya terkoyak menyebabkan tubuhnya bergidik. Rasa sakit ini masih jauh lebih lemah dari yang diperkirakan. Seharusnya tentang level ketika aku menyerap kristal sungai darah ke-110. Luo Feng mampu mempertahankan ketenangannya. Dalam hal ambang rasa sakit, ribuan tahun yang lalu ketika dia masih lemah di dunia sungai darah, dia merasa bahwa rasa sakit yang disebabkan selama penyerapan kristal pertama saja tidak tertahankan. Namun, saat ia tumbuh, kondisi mentalnya semakin terasah. Namun, saat dia menyerap lebih banyak kristal sungai darah, rasa sakitnya secara alami semakin bertambah. Saat itu dia telah runtuh berkali-kali karena rasa sakit, dan selama ribuan tahun ini, ambang batasnya tumbuh semakin banyak. Saat ini, cakar kanan dan punggung binatang bertanduk emas itu memiliki total 165 kristal. Mudah. Meskipun tubuhnya sedikit bergetar, dia masih bisa tersenyum. Untungnya dalam hal kondisi mental, dia sudah mencapai batas mengetahui diri sendiri. Meskipun ini adalah yang terendah dari tiga level, itu hanya mewakili di mana dia berada. Seperti Innocence yang menekankan pada menggabungkan kekuatan dengan kelembutan dan level tertinggi, meliputi semua mencakup segalanya. Tiga tingkat dijelaskan seperti itu. Tingkat pertama dengan bodohnya menempel pada diri sendiri, tanpa keterampilan apapun, hanya mengandalkan kekuatan saja dan ketekunan. Hampir seperti batu melawan air yang deras, dia sah berulang-ulang. Tingkat kedua memiliki keterampilan yang terlibat, mengetahui kapan harus lembut, dan kapan harus keras, dan akhirnya menggabungkan keduanya, secara alami menahan kekuatan apapun yang melawannya. Tingkat ketiga berada di atas mereka semua. Namun, satu-satunya alasan mengapa level kedua dan ketiga lebih tinggi dari yang pertama, hanya karena skill terlibat dan ada efek penguatan. Kemauan jiwa yang sama, memahami kepolosan dan perpaduan sempurna dapat menahan tekanan dan ilusi, menahan serangan jiwa setidaknya sepuluh hingga ratusan kali lebih banyak. Jika seseorang mencapai tingkat meliputi semua, kemampuannya untuk menahan semua ini akan meningkat ratusan hingga ribuan kali lebih banyak lagi. Namun, perpaduan kristal ini tidak ada hubungannya dengan lunak atau keras, tidak mencakup apapun. Itu hanya menggabungkan kristal dan jiwa. Yang harus dilakukan hanyalah menanggung rasa sakit. Dan pada saat ini, kondisi mental tidak berguna, semuanya tergantung pada ketekunan dan ambang rasa sakit seseorang. Rasa sakit ini berasal dari dalam jiwa, bukan ilusi atau dari sumber eksternal. Ying Yang, mencakup semua, rasa sakit ini berasal dari dalam, dan bukan dari serangan, melainkan rasa sakit yang sebenarnya dari perpaduan jiwanya dengan kristal. Luo Feng telah melewati batas level pertama selama ini, terus-menerus mengasah dirinya dan menahan rasa sakit dengan paksa. Kondisi mentalnya telah lama di asas seperti berlian. Kristal menara bintang secara bertahap menyatu dengan jiwanya dengan cara yang sangat lambat. Saat tingkat fusi tumbuh secara bertahap, rasa sakit secara alami mengikuti. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun, dua puluh, tiga puluh. Dalam sekejap mata, enam puluh tahun telah berlalu. Sambil menahan rasa sakit, dia terus mempelajari patung dan hukum dewa binatang. Bahkan terhubung ke alam semesta virtual dan bertemu dengan keluarganya. Pada tahun ke-61, tingkat nyeri sudah dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Luo Feng yang awalnya optimis mulai khawatir. Kecepatan rasa sakit ini tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan. Saya dapat dengan mudah menanggungnya pada awalnya, tetapi itu tumbuh begitu banyak dalam enam puluh tahun. Jika terus seperti ini, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menanggung ini selama lebih dari tiga ribu tahun. Bertahun-tahun, apa yang saya lakukan? Jatuh. Tidak. Dia membuka matanya, menetap putih yang duduk bersila di sampingnya. Saya harus bertahan hidup, saya harus berhasil dan menjadi pemimpin ras dunia, pikir Luo Feng. Sambil menahan rasa sakit yang hebat, dia dengan cepat membuat rencananya. Pertajam jiwaku, sejak lahir sampai sekarang, saya hanya hidup selama beberapa ribu tahun. Dalam hal pelatihan kondisi mental, proses ini akan berlangsung setidaknya selama 3.300 tahun. Selama 3.300 tahun ini, kondisi mental saya mungkin meningkat lebih banyak lagi. Namun tingkat pertumbuhannya masih belum cukup, aku harus mencari cara tercepat. Luo Feng merenung, pikirannya muncul dengan banyak metode pelatihan kondisi mental. Sebenarnya, menahan rasa sakit yang hebat saja adalah bentuk pelatihan, itu akan membuat seseorang lebih teguh. Tidak cukup, hanya menggunakan rasa sakit untuk mengasah diri saya tidak cukup. Aku butuh cara yang lebih cepat. Dari lahir sampai sekarang, 200 tahun pertama, pelatihan kondisi mentalnya berjalan cukup baik. Ribuan tahun kemudian, meskipun telah meningkat cukup banyak dari waktu ke waktu, dalam hal kecepatan, itu jauh lebih lambat dari sebelumnya. Hati, benar, murni dan jujur, hanya dengan begitu keajaiban bisa terjadi, Luo Feng percaya pada salah satu pengalaman yang dibagikan oleh salah satu nenek moyang Cina sebelumnya. Benar, di alam dan dalam kebajikan. Bersih, tidak ada gangguan. Jujur, memiliki hati yang jujur. Ini adalah jalan untuk melepaskan jiwa seseorang. Teorinya mungkin tampak sederhana, seperti jika seorang peneliti hanya fokus pada penelitian, tanpa gangguan apapun di dalam, ia dapat sepenuhnya membenamkan dirinya di dalam dan jiwanya akan memberikan energi yang cukup untuk tumbuh. Hasil dan efisiensi akan meningkat puluhan hingga ratusan kali lipat. 60 tahun ini, saya telah menahan rasa sakit. Namun, saya telah terpengaruh olehnya dan tidak dapat menenangkan diri, pikir Luo Feng. Dari sekarang, aku akan mulai mempelajari jalan dewa binatang, dan murni fokus padanya. Tidak peduli seberapa menyakitkan itu, aku tidak akan membiarkannya mempengaruhiku. Hatiku akan murni dan hanya fokus pada studi, pikir Luo Feng. Waspada di masa damai, dan rencanakan ke depan, Luo Feng bisa merasakan bahaya yang akan datang. Di bawah tekanan tak berbentuk dan rasa sakit yang hebat ini, dia mulai membenamkan dirinya dalam studi tentang jalur dewa binatang. Menjadi benar dan murni mungkin terdengar mudah, namun melakukannya sangat sulit. Tanpa rasa sakit yang hebat, Luo Feng dengan mudah dapat melanjutkan. Namun sulit untuk tidak terpengaruh olehnya. Bahkan dengan tekat yang kuat, dia sering terganggu dan terlempar oleh rasa sakit. Dan tekanan tak berbentuk yang turun akan mengalihkan perhatiannya juga. Namun lambat lahun, dia melupakan semua itu. Mengesampingkan rasa sakitnya, tidak peduli seberapa kuatnya, dia fokus pada jalur dewa binatang. Hanya dalam kesendirian, jiwa seseorang akan melepaskan kekuatannya. Dan hati yang murni dan jujur, terutama yang mampu tetap seperti ini meskipun kesakitan, akan menghasilkan energi yang tak ada habisnya, memungkinkan dia untuk bertahan. Alam semesta virtual, di puncak tertinggi Pulau Guntur, di dalam kuil yang diselimuti energi besar. Pemimpin kota kekacauan utama telah mengkhawatirkan masalahnya sendiri selama ratusan tahun terakhir, dia akhirnya bisa sedikit rileks. Dia memanggil Luo Feng, ingin mengujinya, juga mencari tahu tentang situasinya. Dia benar-benar memutuskan koneksi dunia mayanya, dan dia bahkan meninggalkan balasan otomatis untuk ku, mengatakan dia sedang berlatih. Dia duduk di singgah sana dan tertawa. Sejak dia mulai menerima warisan, Luo Feng telah mempercayakan beberapa tugas kepada keluarganya, tetapi dia tidak berani mengganggu pemimpin kota, bahkan tidak mengirim surat. Sebaliknya, dia menyiapkan balasan otomatis, saat pemimpin kota mengirim permintaan atau surat, itu akan segera membalasnya. Sistem tentara perang wilayah luar. Kapan dan di mana terakhir kali muridku Luo Feng terhubung ke alam semesta virtual? Pemimpin kota duduk di singgah sananya dan berkata ke ruang di depan. Pemimpin kota kekacauan utama. Hampir seperti dentang logam, koneksi terakhir Luo Feng ke alam semesta virtual adalah di Menara Bintang. Menara Bintang, pemimpin kota mengangguk. Ratusan tahun yang lalu, bintang yang disegel itu telah jatuh. Lebih dari 100 ribu kaisar melakukannya dengan sekitar 8 ribu di antaranya jatuh. Sangat sulit bagi seorang kaisar untuk jatuh, karena begitu banyak yang jatuh pada saat itu, berita itu menyebar jauh dan luas, mengguncang seluruh alam semesta. Adapun bintang yang disegel, dikatakan bahwa ia mendarat di salah satu kaisar ras Kihou ras alam semesta yang jauh. Luo Feng, ketika kamu memasuki alam semesta virtual, segera temui aku. Pemimpin kota mengirimkan perintah ke Luo Feng. Dia tidak tahu bahwa muridnya saat ini sedang menghadapi cobaan yang menakutkan. Dengan jiwanya di bawah rasa sakit yang hebat, Luo Feng telah tenggelam dalam mempelajari jalur dewa binatang. Selama waktu ini, kesadaran dan kemauannya tanpa sadar mulai tumbuh dengan kecepatan tinggi, efeknya sangat bermanfaat. Meskipun pikirannya tumbuh, seiring berjalannya waktu, rasa sakitnya juga semakin bertambah. Tingkat rasa sakit melebihi pertumbuhan jiwanya? 100 tahun, 200, 300, 800, 900 tahun. Dalam sekejap mata, seribu tahun telah berlalu. Luo Feng awalnya memiliki keuntungan besar melawan rasa sakit. Namun, bahkan seribu tahun pelatihannya tidak dapat mengimbangi pertumbuhan rasa sakit. Itu mendekati batasnya. Jika ini terus berlanjut, Luo Feng takut dia tidak akan berhasil melewati 2.000 tahun. Ketika itu terjadi, saat itu melampaui batasnya, kesadaran dan kemauannya akan hancur, dan kristal itu akan membuat jiwanya hancur. Dia akan jatuh. Tentu saja ada manfaat tak terduga dari seribu tahun pelatihan ini. Lebih dari seribu tahun pengasahan dan pencelupannya ke jalur dewa binatang menghasilkan keuntungan tertentu. Hanya kehadiran dewa binatangnya saja yang telah mencapai tingkat ke-19 dari jembatan surgawi. Sangat disayangkan bahwa pemahaman hukumnya tidak membantu terhadap warisan hidup atau mati ini. Meskipun dia menghadapi bahaya, jiwanya masih sepenuhnya tenggelam. Dengan jiwa yang murni dan sejati, dia bahkan tidak merasakan bahayanya. Jika dia tidak melakukannya, jiwanya tidak akan tumbuh begitu cepat selama bertahun-tahun. Rasa sakit jiwa tumbuh lebih dan lebih menakutkan, itu jauh melebihi menyerap kristal ke-165, dan sangat dekat dengan batasnya. Namun, dia masih terus membenamkan dirinya di jalur dewa binatang. Kecuali jika rasa sakit itu mencapai tingkat di mana itu benar-benar dapat mempengaruhi keadaannya, dia bahkan tidak merasakan bahayanya. Hati murni dan benar, tanpa gangguan lain.